Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultra Line hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih bersama unsur Forkompibda Sultra meluncung program dengan tema Sultra sejuta masker menyongsong pilkade aman dengan protokol kesehatan di kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sultra, Kamis 10 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini turut hadir unsur Forkompibda Sultra, Ketua DPRD Sultra, Ketua Tim PKK Sultra, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Jejaran OPD Lingku Pemprov Sultra. Dalam kegiatan ini, Gubernur Sultra Ali Masih bersama unsur Forkompibda melepas ratusan tim gabungan TNI-Polri bersama beberapa komunitas masyarakat Sultra guna membagikan masker gratis di beberapa titik di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Ali Masih dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa program pembagian sejuta masker dari pemerintah bersama Forkompibda Sultra untuk disebarkan dan disalurkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dalam rangka menyongsong pilkada aman dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara agar mematuhi protokol kesehatan, mulai patuh menggunakan masker, patuh menjaga jarak, dan patuh berperilaku hidup sehat. Ia berharap semua elemen masyarakat Sulawesi Tenggara, baik itu elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, turut membantu mengedukasi terkait bahaya COVID-19 yang masih melanda Provinsi Sulawesi Tenggara dan dunia saat ini. Pemerintah bersama Forkompibda, hari ini ada OJPF, kemudian ada OJPF, kemudian ada Polda, dan Rem, ada Pembangsaan Tinggi, dan seluruh kita berhubungan. Kita menunjukkan sejuta masker untuk disarunkan dan disubarkan untuk muruh selawesi Tenggara dalam rangka menyongsong pilkada aman dan protokol kesehatan. Ini adalah harapan kita, kenapa hari ini pemerintah bersama DPR dan Pak Pemuda terusin seluruh masker di luar seseorang. Kemudian juga kita menghimbau atau membugah, kita membangun kesadaran masyarakat. Hari ini salah satu cara untuk menghindari COVID-19 dan mencegah COVID-19 adalah membangun kesadaran masyarakat. Agar protokol kesehatan itu mendapatkan menggunakan masker, penggunaan, jahat-jahat, dan kebersihan di rumah. Dan juga saya harapkan semua kita yang hadir di sini agar bisa menyampaikan mutu-mencegah kepada masyarakat. Bila perlu, kita yang mampu mungkin setiap jalan mengantongi masker. Kemudian bila ada ibu-ibu atau siapa saja masyarakat yang tidak menggunakan, menurutkan wajib hukumnya, kita sahabat dengan baik, kita sampaikan kepada siapa yang tidak menggunakan itu, gunakan masker untuk mencegah kemampuan. Tak ingin cara ini yang terus menurut kita situasikan. Karena belum tahu juga mungkin masyarakat-masyarakat di kampung yang tidak memiliki jaringan televisi atau informasi, mereka tahu apakah COVID-19 ini, apakah COVID-19 ini. Nah, ini kita harus bisa memberikan edukasi, baik pemerintah, training hallway, DPR, dan seluruh masyarakat kemudian kita memberikan edukasi agar masyarakat memahami tentang bahaya COVID-19. Karena ini melalat sebuah dunia. Bukan cuma sebuah segera. Dan sampai hari ini sudah perlu lebih tinggi. Kita menangani dan bekerja dulu agar kita selesai dengan perhidaran. Untuk diketahui berdasarkan data kewaspadaan COVID-19 dari Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara per hari Kamis 10 September 2020, jumlah total pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Sultra sebanyak 1.766 orang. Kasus suspek sebanyak 143 orang. Kasus kontak erat sebanyak 848 orang. Pasien dalam perawatan sebanyak 490 orang. Kasus sembuh sebanyak 1.236 orang. Dan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 sebanyak 41 orang. Dari Kompleks Blok Mbd Kendari, Jurnalis Ultraline Ispar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.